Tim Satgas Karhutlah kembali melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMJ. TMJ ini akan dilakukan hingga 8 Oktober dengan harapan hujan akan mengguyur wilayah Provinsi Jambi, khususnya Muarojambi. Pemerintah memutuskan melakukan penyemayan untuk membuat hujan turun di wilayah Provinsi Jambi, khususnya di Muarojambi. Penyemayan dilakukan melihat kondisi udara yang belum juga membaik. Sejak satu pekan belakangan ini dilanda kabut asap yang tidak kunjung menipis. Kondisi kabut asap membuat aktivitas warga terganggu dan banyak warga yang terinfeksi penyakit ispa. Koordinator data dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Seri Utam Midwiastuti mengatakan, operasi teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan Tim Satgas Karhutlah sudah berlangsung 3 Oktober lalu hingga tanggal 8 Oktober mendatang. Dan penyemayan dapat dilakukan apabila terdapat awan kumulonimus. Seri menegaskan untuk intensitas hujan dari hasil penyemayan yang dilakukan, yakni ringan hingga sedang, dengan durasi hujan kurang dari 1 jam. Awan yang menyebabkan hujan itu sebenarnya awan-awan hujan seperti kumulus hingga kumulonimus ya. Kita tetap selalu memberikan update awannya. Tetapi keberdasarkan itu ya tergantung juga dengan ketepatan dari awan hujan dan juga kondisi yang mempengaruhi terjadinya hujan itu. Baik itu arah angin, kemudian sudara dan kelembapannya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Moro Jambi, satu kali penyemayan terdapat 1.500 liter cairan yang telah disiapkan untuk dituangkan ke awan yang berpotensi terjadinya hujan. Namun sejauh ini, wilayah Kabupaten Moro Jambi belum juga dikuyur hujan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.